Pemirsa tidak banyak yang tahu jika tanaman suketeki yang selama ini dianggap sebagai gulma ternyata memiliki khasiat untuk kesehatan. Melalui tanah yang terdapat di akar rumput, suketeki menyimpan bakteri yang bisa digunakan untuk obat antibiotik. Terjadinya resistensi bakteri patogenik terhadap antibiotik yang sudah ada atau tidak mempannya bagi sejumlah antibiotik mendorong peneliti mencari sumber antibiotik baru. Seperti penelitian yang dilakukan dosen Prodi Kesmas Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ambarwati. Ia berhasil menemukan Streptomyces chemoroseuensis, yakni bakteri baik yang mampu menghasilkan antibiotik terbanyak sebesar 75 hingga 80 persen. Penelitian yang merupakan disertasi untuk program doktoral ini berjudul Karakteristik Molekular dan Senyawa Bioaktif Streptomyces dari rizospor rumput teki di dataran tinggi Chemoroseu, Magetan. Dengan memanfaatkan tanah yang berasal dari akar suketeki, Ambarwati melakukan penelitian tersebut selama 3 tahun. Rumput teki sendiri merupakan gulma yang banyak manfaat. Ambarwati mengatakan, Streptomyces chemoroseuensis yang ditemukan merupakan temuan dasar dan masih harus diimplementasikan dengan ilmu terapan dari penelitian farmasi. Hal itu untuk menjadikan Streptomyces chemoroseuensis bermanfaat langsung untuk penanganan penyakit seperti obat antibiotik. Penelitiannya masih di tengah dasar, nanti bisa dilahirkan teman-teman dari farmasi, dari kedokteran, nanti komunitenya itu bisa dari kesempat juga. Memang masih agak lama, tetapi insya Allah ada harapan ke arah sana, karena memang Streptomyces chemoroseuensis ini diindakasikan menghasilkan malasidin dan juga geosmin. Ya, malasidin ini dia bisa mengatasi multidrug resisten, bakteri multidrug resisten. Kemudian geosmin sendiri itu dengan kadar yang amat sangat sedikit, itu sudah luar biasa. Actionnya gitu ya, hanya dengan kadar 5 ppm, kadar yang sangat sedikit. Jadi, ini nanti kalau sudah dimurnikan, dilanjutkan oleh teman-teman farmasi, teman-teman kedokteran, itu kalau sudah bisa menghasilkan antibiotik, itu yang baru bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.